Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi sama aku Mbak Guru. Apa kabar teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dalam lindungannya Allah. Di video kali ini, aku akan membahas topik utama dari apa yang akan kita pelajari dari buku yang sudah teman-teman punya, yaitu buku Pola Busana Wanita 1 ini. Tentunya tentang pola busana atau pola baju ya teman-teman ya. Jadi di video ini, aku akan membahas pendahuluan tentang apa itu pola, bagaimana cara membuatnya, pola apa yang terbaik nanti ketika dipakai untuk membuat baju, tujuannya biar apa, teman-teman memahami kerangka dasar atau kerangka berpikir, bagaimana cara pola itu dibuat, sehingga nanti ketika belajar ke depan itu tuh teman-teman makin memahami konsep dari pola itu sendiri. Oke, nah aku jelaskan dulu ya teman-teman tentang step by step membuat pola baju. Jadi step by step membuat baju, yang pertama mengukur badan, dua membuat pola, tiga memotong bahan, keempat menjahit sampai proses finishingnya. Oke, kita pelajarin yang pertama dulu tentang mengukur badan ya. Nah, mengukur badan ini teman-teman bisa pelajarin dari buku Bab Satut, teman-teman baca dulu aja tentang bagaimana cara mengukur badan dengan baik dan benar. Nah, buat teman-teman yang sudah punya pengalaman bagaimana cara mengukur badan atau punya pengetahuan sebelumnya tentang mengukur badan, boleh nggak masalah, itu disimpan aja dulu karena kita kan ingin belajar tentang buku polaku ini ya teman-teman. Karena aku akuin memang sedikit berbeda, walaupun garis-garis prinsipnya itu sama, tapi sedikit ada yang berbeda. Karena menurutku inilah cara yang termudah dipahamin sama teman-teman yang baru belajar membuat pola gitu ya. Nah, teman-teman yang baru belajar, langsung aja dulu dibaca bagaimana cara mengukur badan dengan baik dan benar. Nanti bisa langsung lihat videonya, rencananya aku buat ada dua video, yang pertama itu mengukur, itu video lama ya, mengukur badan yang ada di patung. Nah, itu teman-teman boleh belajar mengukur badan di patung seperti yang ada di belakang ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mengambil ukuran-ukuran yang ada di patung ini, misalnya kalau kalian punya. Tapi kalau nggak punya, tenang aja karena teman-teman bisa langsung lihat video yang kedua, bagaimana cara mengukur badan di model langsung. Jadi teman-teman nanti bisa belajar, minta tolong sama temannya, saudaranya, mamanya, buddhanya, boleh siapa aja dimintain tolong buat ambil ukuran badan. Karena menurutku, kalau kita belajar mengukur badan ini teman-teman, justru kalian bisa belajar hal yang lebih banyak. Karena kita akan memahami tentang postur tubuh setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Dari kebiasaan makan, kebiasaan olahraga, dari postur tubuh dan lain sebagainya, pasti setiap orang itu memiliki postur tubuh yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika membuat baju, teman-teman itu tuh harus mengambil ukuran badan dengan cermat dan akurat. Tujuannya apa? Biar nanti ketika ukuran yang diambil dirubah menjadi pola, itu nanti polanya itu tidak hanya nyaman dipakai, tapi juga indah dipandang. Oh hasil bajunya itu tuh bagusnya. Nah begitulah fungsinya mengukur badan dengan baik dan benar. Gitu ya teman-teman, nah selanjutnya itu tentang mengukur badan, yang kedua tentang membuat pola ya teman-teman. Membuat pola ini nanti akan ada dua proses ya teman-teman ketika kita membuat baju. Yang pertama yaitu kita akan membuat pola dasar dan yang kedua kita akan membuat pecah pola. Nah apa sih dua ini pola dasar dan pecah pola itu apa? Jadi begini, ukuran badan yang sudah kita ambil dari mengukur badan itu tadi akan kita olah sedemikian rupa menjadi bentuk gambar dua dimensi di atas kertas yang bentuknya itu menyerupai dengan bentuk badannya kita. Itu yang disebut dengan pola dasar. Jadi pola dasar itu adalah basic dari bentuk badannya kita asli yang masih benar-benar menyerupai dengan bentuk badannya kita. Baru kemudian dari pola dasar ini itu akan kita ubah menjadi model baju yang mau kita buat. Itu ya, itu stepnya. Pertama pola dasar dan yang kedua memecah pola. Kalau kalian lihat yang ada di buku di halaman 14 itu ada contoh pola dasar sederhana. Yang gambarnya seperti ini ya. Pola dasar sederhana ini adalah salah satu dari tiga pola dasar badan wanita yang aku jelaskan di sini. Pola dasar sederhana itu kan terbagi jadi tiga bagian ya teman-teman. Ada bagian badan depan, bagian badan belakang, dan bagian tangan. Kalau nanti dijadikan pola bentuknya seperti ini. Ini aku sudah siapin prototipe pola dasar yang ukurannya sepatung ini. Nih, aku punya hasil pola dasar ketika dipotong ke kain dan dipakaikan ke patung itu hasilnya seperti ini ya teman-teman. Badan depan cuma separoh, belakang cuma separoh, dan tangan cuma bagian sebelah ini aja. Nah, inilah yang disebut dengan pola dasar yang bentuknya itu masih menyerupai persis dengan bentuk badannya kita. Garis lehernya masih persis dengan kerung leher, ini ada di garis tengah muka, ada garis badannya, pinggang, panggul, bagian bahu, kerung lengan, samping badan, dan lain sebagainya. Ini intinya masih persis menyerupai dengan bentuk badannya kita. Oke, nah jadi ibarat pola dasar itu masih bentuk mentahan dari pola baju. Tapi walaupun mentahan seperti itu, pola dasar ini sudah bisa dipakai jadi baju kalau misalnya teman-teman potong kain dari pola yang sudah teman-teman buat ini dengan bagian kanan dan kirinya sekaligus, belakang juga kanan-kiri sekaligus, tangan motongnya dua lembar di bagian kanan dan kiri. Itu sudah bisa jadi baju teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin merubah pola dasar ini menjadi model baju yang teman-teman inginkan, barulah itu disebut dengan proses memecah pola. Nah, proses memecah pola ini dengan merubah bagian-bagian jadi garis-garis pola dasar yang sudah teman-teman buat. Misalnya dengan merubah bagian garis lehernya, menambahnya dengan kerah, merubah tangannya menjadi aneka model, merubah bagian bawahnya dengan tambahan kerutan atau lipitan. Itulah yang disebut dengan proses memecah pola. Oke, nah disini aku contohkan misalnya aku punya gambar seperti ini teman-teman. Ini adalah gambar dress setelah aku menganalisa apa bentuk garis lehernya, apa bentuk tangannya, ada tambahan hiasan apa, potongan pinggangnya dengan tambahan ban pinggang misalnya, bagian bawahnya dengan tambahan ruffle seperti ini misalnya. Jadi kita harus menganalisa dulu desain baju atau model baju yang ingin kita buat, baru kemudian kita akan merubah pola dasar ini menjadi aneka model baju sesuai desain itu tadi. Setelah pola dasar itu nanti dirubah menjadi pola yang diinginkan, kita potong kain yang kita jahit, hasilnya bisa persis dengan model baju yang kita inginkan tadi teman-teman yang kita desain tadi, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman sudah ada bayangannya ya bagaimana proses pola itu dibuat ya. Nah untuk mencapai itu teman-teman enggak bisa langsung lari kayak gitu, tapi memang harus jalan step by step. Nah jalannya itu seperti apa? Teman-teman pelajarin apa yang ada di isi buku itu, bagaimana cara memecah pola dengan baik yang benar. Di buku sudah ada step by stepnya, di video juga sudah aku buat step by stepnya, bagaimana misalnya tiba berapa itu nanti ada bagaimana cara merubah garis leher, bagaimana membuat aneka bentuk kerah, bagaimana merubah tangan, bagaimana membuat lipitan, raufel, dan lain sebagainya. Itu teman-teman memang harus pelajarin dulu basic-basicnya seperti itu. Baru teman-teman pastinya sudah paham, sudah ngelotok, nanti teman-teman akan bisa sendirinya proses memecah pola itu urutannya seperti apa. Gitu ya, oke selanjutnya di buku ini nanti ada 3 jenis pola dasar badan wanita, karena ini memang programnya kan belajar pola busana wanita ya teman-teman. Yang paling sering ditanya itu tentang pola dasar badan, jadi nanti teman-teman akan belajar membuat pola dasar badan wanita sederhana, metode sederhana, pola dasar badan wanita main ke, dan pola dasar badan wanita konveksi. Masing-masing ini punya kelebihan masing-masing untuk dijadikan model baju yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman ingin bikin baju yang sesuai bentuk tubuh, mau pas badan atau longgar, mau aneka model baju, mau baju rumah, mau baju pergi-pergi, mau baju-baju pesta, boleh pakai pola dasar sederhana, itu nanti hasilnya sudah bagus banget dipakai. Nah, ketika teman-teman ingin membuat model baju pas badan, longgar, dan yang kedudukannya bagus di badannya kita, karena badan wanita itu kan memiliki buah dada ya teman-teman ya, harus ada tambahan kupnat atau sekengan yang tujuannya untuk membentuk bagian buah dada. Di sini aku contohkan, dari patung ini, pola dasar main ke itu seperti ini ya teman-teman, dia punya dua buah kupnat di bagian pinggang dan di bagian bahu. Ini nanti kupnat ini akan ditutup atau dijahit. Di bagian pinggang juga seperti ini, kupnat itu bahasa lainnya sekengan, kalau teman-teman mungkin pernah dengar sekengan, sekengan itu nanti yang akan dijahit seperti ini ya. Nah, pola dasar main ke itu punya dua buah kupnat yang fungsinya untuk membentuk bagian buah dada wanita ini menjadi lebih bagus. Jadi, kalau ingin bikin baju yang pas badan, itu boleh pakai pola dasar main ke. Nah, yang ketiga ada pola dasar badan wanita konveksi. Pola dasar ini jauh lebih simpel cara bikinnya, lebih ringkas, lebih cepat. Jadi, walaupun dia bentuknya diambil dari ukuran badan, size standar seperti S, M, L, X, L, tapi proses bikinnya cepat, jadi nggak masalah kalau teman-teman ingin baju seperti baju-baju rumahan atau memang baju-baju yang berukuran longgar, itu boleh banget pakai pola dasar konveksi. Gitu ya teman-teman, masing-masing punya kelebihan-kelebihannya sendiri, kalian boleh pakai yang mana aja. Itu tentang pola dasar badan wanita ya teman-teman, karena selain pola dasar badan wanita, teman-teman juga bisa mempelajari tentang pola dasar rok, pola dasar celana, ada juga pola dasar badan anak, gitu. Oke, itu aja yang perlu aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa memahami kenapa aku membuat video yang ini, yang biar teman-teman itu bisa memahami kerangka berpikir bagaimana pola terbentuk dan bagaimana pola bisa menjadi model baju yang teman-teman inginkan, biar ke depan proses belajarnya jadi lebih paham. Terima kasih sudah simak video ini sampai akhir, kasih aku dukungan dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng, biar aku makin semangat. Terus belajar, semangat belajar, dan salam produktif wanita Indonesia. Bye-bye!